...daya yang berhasil mengembangkan interpreneur kepada guru-guru dan santri-santrinya. Berikan tepuk tangan untuk para Abu Abi Hufinandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tengku, majlis guru, santriwan, santriwati, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Hari ini kita berkumpul di panas terik petang menjelang tenggelam matahari di akhir tahun 2018 di bulan Desember. Insya Allah pertemuan kita di dunia ini membuat kita dapat juga bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Karena pertemuan kita ini bukan karena harta. Pertemuan kita ini bukan karena kepentingan politik. Pertemuan kita ini bukan karena ada kepentingan golongan. Pertemuan kita atas nama maulid mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wazakirhum biayamillah. Terjemahannya. Wazakirhum ingatkan mereka. Biayamillah hari-hari Allah. Hari-hari apa maksudnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan. Apa kita Imam Al-Bayhaqi? Makna biayamillah bin ni'amillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat. Ingatkan mereka tentang nikmat umur panjang. Ingatkan mereka tentang nikmat istri anak dan keluarga. Tapi ada nikmat yang paling besar diantara semuanya. Yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, dayah yang kita cintai. Rawdatul Ma'arif Al-Aziziyah. Rawdah artinya taman. Ma'arif, jamaah dari Ma'arifah. Ilmu pengetahuan. Rawdatul Ma'arif. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza marartum biriyadil jannah. Kalau kalian lewat di taman surga, ikutlah kalian makan dan minum di taman-taman surga itu. Sahabat bertanya. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu nanti ada di akhirat. Kata Nabi ada taman surga di dunia. Mana dia? Majalis-zikri. Majlis-majlis zikir. Majlis kita ini majlis zikir. Majlis kita ini majlis fikir. Kita berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Rasulullah. Berfikir bagaimana umat Islam ke depan. Maka maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema pentingnya daya sebagai pengayom umat. Pengayom artinya pelindung. Pengayom artinya pemberi naungan. Pengayom artinya yang memberikan kita pelindungan dan naungan. Ini nampaknya tak sesuai antara judul dan kenyataan. Judulnya daya pelindung umat. Tapi buktinya umat petang ini kepanasan. Makna pelindung adalah melindungi umat Nangru Aceh Darussalam dari kesesatan dalam memahami agama. Hari ini Ustaz Abdul Somad diundang ke Aceh di 23 kabupaten kota. Diawali dari Maulaboh Aceh Barat. Ditutup dengan pulau kabupaten seluruh. Itu kenapa masyarakat yang mengundang begitu banyak. Dan yang membawa saya kemari adalah kakak kelas saya. Tengku Haji Fadil Rahmi. Telepon yang masuk ke HP beliau. Yang mengundang di total semuanya. Berapa Tengku? 100. 181 tempat yang mengundang. Andai saya datang tiap hari. Satu tahun baru selesai. 181 tempat yang meminta untuk saya datang teplik akbar di seluruh kabupaten kota sebanyak 23. Oh ini dia orang. Tidak tahu saya. Nanti saya pakai kacamata, dipoto orang, di-upload di internet, disangka anak muda. Tengku, sini sebentar Tengku Haji Fadil Rahmi. Inilah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Kakak kelas saya di Dayah dulu. Lalu kemudian kami sama-sama ke Al-Azhar, Cairo, Mesir. Setelah itu beliau pulang ke Aceh. Dan beliau menelpon saya mengundang di 181 titik. Tapi yang bisa dikabulkan hanya sepertiganya saja. Mohon maaf kepada Abu, kepada Ayah Anda. Setahun kami baru bisa datang kemari. Bukan so hebat, so mantap. Tapi karena memang langkah dan rezeki pertemuan maut atas kuasa Allah SWT. Mudah-mudahan santriwan-santriwati majlis buruh memberikan maaf kepada Al-Fakir Abdul Sohman. Yang salah bukan saya, tapi inilah orang. Beliau ini ketua ikat. Ikatan alumni Timur Tengah, alumni Yemen, alumni Saudi Arabia, alumni Syria, alumni Lebanon, alumni Mesir, alumni Morocco, alumni Tunisia, alumni Al-Jazair. Seluruh alumni ketuanya adalah beliau. Adik-adik yang mau berangkat ke Al-Azhar, Cairo, Mesir. Bupati-bupati yang mau mengirim mahasiswanya ke Mesir. Maka melalui Tengku Haji Fadil Rahmi. Kita doakan mudah-mudahan badannya sehat, umurnya panjang dan segala cita-citanya dikabulkan. Allah SWT. Ingat wajahnya baik-baik, kalau kurang lengkap, tengok di Instagram. Tulis saja di Instagram, Tengku Haji Fadil Rahmi, enter. Langsung nampak beliau. Saya tahu beliau kepanasan, silakan duduk. Ini belum berapa. Di akhirat nanti diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Begitulah panasnya neraka Jahannam. Tapi kita berpanas-panas di dunia, setiap tetes puluh keringat kita akan dihapuskan segala silap, salah, dan dosa. InsyaAllah. Man khuraja fitalah bil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu? Fahwa fisa bilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad fisa bilillah. Hatta yarja. Sampai dia pulang ke rumah. Di antara bapak ibu yang hadir yang ramai ini, semuanya mendapatkan pahala jihad fisa bilillah. Amin. Tapi yang paling panjang pahalanya adalah santriwan dan santriwati. Karena mereka sudah satu semester tak pulang kampung. Berapa lama mereka berada di sini? Berapa lama mereka menuntut ilmu? Berapa lama mereka menyabarkan diri? Di rumahnya ada makanan enak, di rumahnya ada orang tua, di rumahnya ada ayah dan ibu, di rumahnya ada kendaraan. Dia tinggalkan itu semua. Diganti Allah. Man lam yadzuk zullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu? Sa'atan. Maka dia akan merasakan sakitnya jahil. Tidak mengerti agama sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, yang sudah belajar di daya, bersyukurlah kepada Allah. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke daya, Alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, Na'uzubillah. Segera daftarkan. Tanah lapang luas sejauh mata memandang. Anak bapak ibu tidak khawatir lari dari daya. Kenapa? Temboknya tinggi dan ada kawat berduri. Jangan pernah takut. Masukkan anak ke daya. Kenapa? Daya adalah benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mengerikan datang merusak kepala anak-anak kita adalah komunis. Tidak ada tempat bagi ke PKI di Republik Indonesia. PKI sudah meluluh lantakan. Dulu filmnya diputar di setiap 30 September. Yang Kristen pun dibunuh juga oleh PKI. Apa kata PKI ketika sebelum membunuh D.I. Panjaitan? Darah itu merah jeneral. Mereka congkel biji mata. Mereka potong tangkai jantungnya. Mereka tembak kepalanya. Artinya apa? Mereka anti-agama. Siapa yang bisa mengatasi kelompok anti-agama? Tidak ada yang bisa mengatasinya selain daripada daya. Oleh sebab itu ketika PKI dulu bangkit. Syukuran. Jazakumullah. Ketika PKI bangkit dulu tahun 1965-1966. Yang pertama dibantai oleh PKI adalah ulama. Ulama mereka catat nomornya. Mereka catat namanya. Mereka catat rumahnya. Mereka buatkan galikan kubur bentuk letter L untuk ditanam nanti. Mereka akan kubur hidup-hidup. Mereka sudah siapkan alat cabut kukunya. Mereka siapkan alat congkel matanya. Mereka siapkan bagaimana nanti memancung kepalanya. Tapi Allah masih menjaga negeri ini. Sehingga ulama masih tetap tegak berdiri. Dayah-dayah masih tetap ada sampai hari ini. Ulama-ulama tua. Masih ada Abu Tumin. Masih ada Abu Kutakrung. Masih ada Abu Mudi. Dilanjutkan dengan para abi. Para tengku. Alim ulama. Inilah yang akan menjadi benteng terakhir. Karena negara kita berdasarkan sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Siapa yang tak bertuhan? Maka dia tak layak hidup di negeri ini. Kita Islam. Tuhan kita jelas. Siapa Tuhan kita? Itu yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Kita merdeka bukan karena senjata. Kita merdeka bukan karena bambu runcing. Kita merdeka dikatakan. Atas berkat rahmat Allah. Itulah yang dinyatakan dalam surat yang pendek. Kul huwallahu ahad. Esa. Tunggal. Tak berbilang. Kalau ada dua. Berarti bukan dia. Laisa kamis lihi syai'ud. Tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakullahu kufuan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Pecapkan mata. Nampak merah. Nampak hijau. Nampak hitam. Nampak bayang-bayang. Apakah itu dia? Apa yang terlintas di kepalamu. Apa yang terlintas di otakmu. Maka Allah tidaklah seperti itu. Siapa itu Allah? Bagaimana dia? Al-hayu maha hidup. Al-qayyum maha mengatur alam semesta. Apakah dia mengatur? Apakah dia capek? Apakah dia tidur? Bagaimana kekuasaannya? Adakah ada yang bisa menolong? Selain dia. Apakah dia tahu apa yang kita lakukan hari ini? Bagaimana kekuasaannya? Apakah sulit bagi dia mengatur alam semesta? Dibaca ayat kursi menanamkan akidah iman yang kuat. Maka siapa yang membaca ayat kursi di waktu zuhur. Dijaga sampai asar. Dibaca asar. Dijaga sampai maghrib. Dijaga maghrib. Dijaga sampai isya. Dijaga baca hanya isya. Dijaga sampai tahajud. Dibaca waktu tahajud. Dijaga sampai witir. Dibaca witir. Dijaga sampai subuh. Dibaca subuh. Sampai ke zuhur. Kenapa Allah menjaga? Karena iman yang kuat. Dalam ayat kursi. Ayat kursi bukan mantra. Ini banyak orang sekarang mengatakan. Ustaz. Katanya kalau dibaca ayat kursi. Hantu setan pergi. Kenapa saya baca tak pergi? Karena perbuatanmu sama setan. Sama perbuatanmu. Orang yang perbuatannya sama macam setan. Ayat itu tidak memberikan pengaruh kepada kepalanya. Saat dia baca tidak ada efeknya. Pula-balik dia baca. Allahu la ilha nuqayyum. Lata hudusna tu'ala na'ubu. Kata setan. Masa setan mengusir setan? Ini sudah melanggar kode etik. Sesama setan dilarang saling mengusir. Ada efek bacaan. Siswa-siswa santriwati, santriwan. Kalau membaca ayat kursi. Dia tidak akan menconteh. Dia tidak akan curah. Kenapa? Karena dia tahu yang memperhatikan dia. Bukan abu, bukan abi, bukan guru. Yang memperhatikan dia siapa? Dia. Siapa dia? La takutuhu sinaton. Wala na'ubu. Dia tidak mengantuk. Kalau engkau takut karena diawasi oleh guru. Guru boleh jadi mengantuk. Karena mereka lelah mengontrol santriwan-santriwati waktu malam. Kalau kamu ditakut diawasi. Karena diawasi oleh atasan. Atasan boleh jadi pergi ke luar kota. Kalau kamu takut karena diawasi kamera CCTV. Kamera CCTV tidak menyala. Karena kabelnya sudah dimakan tikus. Ini yang ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Tamat dari daya. Silahkan mau jadi polisi bisa. Ada anak-anak daya. Raudatul Ma'arif yang mau jadi polisi. Angkat tangan. Tak ada satupun menjadi polisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka sebetulnya mau. Cuman takut. Anak daya lebih bisa lulus. Daripada anak SMP, SMA yang di luar sana. Kenapa? Karena anak-anak daya dadanya bersih. Saat diperiksa dada. Itu kalau mau jadi polisi, tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Diperiksa dadanya. Scan. Diperiksa dadanya. Bersih. Kenapa? Karena di daya makanannya sehat. Minumannya sehat. Anak di luar sana. Makanan, sabu-sabu. Minuman, tuak. Yang dihirup. Lim kambing. Tapi di sini semuanya bersih. Ada orang yang semangat luar biasa. Mau jadi polisi, mau jadi tentara. Tapi ternyata tidak sehat mentalnya. Di daya dijaga kesehatan mental. Orangnya on time, tepat waktu. Belum lagi Ustadz datang. Jamaah sudah duduk melimpah ruah. Tak mereka pentingkan panas terik matahari. Ustadznya pula yang datang terlambat. Mohon maaf. Mungkin ada yang tadi di pintu berteriak. Ustadz kenapa sombong betul tak dibuka jendela. Saya faham. Kalau dibuka jendela. Bayangkan sebanyak ini yang mau bersalaman. Tidak selesai sampai azan usha. Kita nanti malam masih ada tablik akbar acara. Oleh sebab itu tidak lain, tidak bukan. Daya sebagai benteng terakhir dari aliran sesat. Narkoba. Zina. Perbuatan curang. Korupsi. Siapa yang bisa membentengi umat daripada itu semua. Tidak ada yang bisa membentengi. Selain daripada daya. Di sini kalian sudah dididik. Menjadi anak-anak yang takut kepada Allah. Dengankan kepada Allah. Kepada guru kalian takut. Kepada abu kalian tak melawan. Kepada Ustadz gabriel menghormati. Ini akhlakul karimah ditanamkan. Besar-besar tertulis. Tastafi. Akhlaknya tas, tasawuf. Akidahnya ta, tauhid. Akidahnya ta, tauhid. Tastafi. Fikihnya. Fikihnya ada empat mazhab. Yang paling tua Imam Hanafi. Meninggal tahun 150. Yang nomor dua Imam Maliki. Meninggal tahun 159. Yang nomor tiga Imam Shafi'i. Meninggal tahun 204. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Mashhur dengan nama Imam Hambali. Meninggal tahun 241 hijrah. Inilah para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa fikih cuma ada empat saja. Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hambali. Yang empat itu yang mashhur. Ada Imam Ibn Abi Layla. Ada Imam Al-Auza'i. Ada Imam Sufiyat As-Sawri. Ada Imam Sufiyat Ibn Uyayna. Ada Imam Ibn Abi Layla. Ada Imam Al-Auza'i. Ada Imam Sufiyat As-Sawri. Ada Imam Sufiyat Ibn Uyayna. Semua imam-imam mazhab ini hebat. Mazhur. Tapi karena muridnya tidak menulis. Kitabnya tidak ada. Imam Laih bin Sa'ad. Lebih mazhur daripada Imam Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Apa kata para ulama? Karena Laih Afqah bin Malik. Imam Laih bin Sa'ad di Mesir. Lebih faqih daripada Imam Malik. Kenapa namanya tidak mazhur? Kenapa tidak ada pengikutnya? Kenapa sekarang tidak kita kenal mazhab Imam Laih? Karena murid-muridnya tidak menulis. Begitu juga dengan para ulama di Nusantara ini. Banyak ulama yang lebih alih. Yang lebih hebat. Kenapa Ustaz Somad yang viral? Karena santriwan-santriwati selalu like and share. Jadi yang hadir, yang tampil di sini bukan karena alihnya. Bukan karena hebatnya. Tapi karena murid-muridnya yang sayang. Yang menyebarkan ilmu pengetahuan, kultum, kuliah 7 menit. Yang menyebarkan ceramah, tausiyah Ustaz Somad pendek-pendek. Sampai di Sabang. Sampai ke Papua. Orang mengenal. Kenapa orang kenal? Bukan karena alihnya. Bukan karena hapalan Qur'annya. Bukan karena hapalan Matan Ibnu Atilnya. Bukan karena hebat akidahnya. Tapi karena banyak followernya. Di mana itu? Di Instagram. 6,4 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Bahwa Ustaz Tengku Haji Padil Rahmi punya Instagram. Saya punya juga. Ikut-ikutan senior kita. Senior artinya kakak kelas. Ada senior yang tak baik. Apa itu? Senang istri orang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Termasuk di daya. Di daya kalian dijaga. Supaya tidak menjadi senior. Kenapa? Karena di daya dipisahkan antara santriwan dengan santriwati. Santriwan tak melihat santriwati. Santriwati tak melihat santriwan. Semuanya melihat Ustaz. Kenapa santriwan tidak melihat santriwati? Apanya yang mau dilihat? Biji matanya. Apanya yang mau dilihat? Mata kalian terjaga anak-anakku. Makanya santri-santriwan yang berada di Raudatul Ma'arif. Maka mereka bisa menghapal Quran. Kenapa? Apa kata Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Lahir tahun 150 hijrah. Di Gaza. Gaza sekarang sedang dijajah oleh Israel. La'natullah alaihi ma'jma'in. Gaza. Nama Arabnya Gaza. Orang Barat susah menyebut Gaza. Gaza. Tulisan Arabnya Gaza. Tapi karena lemak babi banyak di lehernya Gaza. Yang tersinggung salah sendiri. Kenapa makan babi? Makanlah kambing. Pasti kau bisa nyebut Gaza. Nama kotanya Gaza. Ditulis Gaza. Nama kotanya Dimasqo. Dimasqo. Ditulis Damascus. Nama kotanya Al-Kahirah. Tengok tulis-tulis huruf Arabnya. Al-Kahirah. Ditulis Latin Cairu. Ini orang Baratnya ada-ada saja. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Lahir tahun 150 hijrah. Di sebuah negeri bernama Gaza. Di Palestina. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Palestina. Diselamatkan dari tentara Israel. Amin. Ambil gambar dari atas. Ambil gambar dari kanan. Ambil gambar dari kiri. Tunjukkan beginilah pasukan-pasukan tentara Allah yang akan membebaskan Palestina. Takbir. Jangan berangkat sekarang. Kalian hebatkan dulu diri kalian. Menjadi dokter spesialis. Menjadi abu. Menjadi abi para ulama. Menjadi polisi dan tentara. Baru kalian berangkat. Jangan besok semuanya permisi sama ayah anda. Mau kemana? Berjihad ke Palestina. Tiba-tiba masuk koran Times. Tiga anak dari Rodotul. Ma'arif. Terbengkalai di Palestina. Karena tak dapat lontong sayur. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Pandang musuh baik-baik. Semangat perlu. Tapi strategi juga lebih perlu. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Oleh sebab itu, anak-anakku yang sudah ada di daya, kuatkan semangat kalian. Jangan mental kalian macam mental kerupuk. Besar. Dibunyikan bersuara. Disiram kuah. Habis. Mental kalian musti mental baja. Apapun yang terjadi, kalian tetap kuat dan istiqomah. Jangan pedulikan dengan teman-teman kalian yang di luar sana. Kamu kenapa mau keluar dari daya? Tidak bisa pacaran, Pak Ustaz. Kenapa pacaran-pacaran itu? Tak ada itu. Itu semuanya bohong. Adinda. Penipu semua itu. Kalian belajar saja di sini. Baik-baik. Tamat kalian dari daya. Ikuti ujian persamaan. Kalian mau jadi ulama, pergi kalian ke Yaman. Hadramaut. Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz. Bisa ke Al-Azhar Cairo. Bisa ke Zaitunah di Tunisia. Bisa ke Mesir. Bisa ke Maroko. Silahkan. Terbang kalian sejauh mata memandang. Tapi kaki tetap menginjak di bumi. Karena kalau kaki kalian tidak injak di bumi, berarti kalian hantu. Oleh sebab itu, kalian pergi kemana saja. Saya tidak mau jadi Ustaz. Saya tidak mau jadi ulama. Saya tidak mau jadi Abu. Saya tidak mau jadi Abi. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi orang. Sekarang memangnya kau mau, Nyer? Jadi orang yang bermanfaat bisa jadi apapun. Aku Ustaz Abdul Somad bermimpi akan ada dokter-dokter spesialis. Tapi dia alumni dari daya. Karena Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerima biasiswa. Ustaz Somad, kata Pak Rektor, waktu saya ceramah di Yogyakarta. Ustaz Somad, kalau ada anak santriwan-santriwati, hafal Quran 30 just, masuk ke fakultas kedokteran free. Bebas biaya kuliah. Bebas biaya praktek. Bebas biaya sampai S1. Sampai dokter spesialis. Dan akan mendapatkan biasiswa scholarship. Bayangkan kalau dia pulang. Dan dia adalah dokter spesialis. Dia basicnya agama. Paham dia fikih. Mengerti usul fikih. Di dalam kepalanya ada Quran dan hadis. Memang pakaiannya pakaian dokter. Tapi isi kepalanya adalah alim ulama. Memang bajunya baju dokter spesialis. Tapi dalam kepalanya alim ulama. Dia akan berdua dengan Ustaz Somad. Hadiri tablik akbar dan pengobatan gratis. Ustaz Somad yang ceramah. Dia tak ada ceramah. Diam saja. Pakai jarum sunti. Hadiri tablik akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Dan operasi bibir sumbing gratis. Hadiri tablik akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Dan khitan masal gratis. Di kampung-kampung banyak orang tua tidak bisa pergi ke dokter. Karena khitan mahal. Khitan sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu khitan tinggal pergi saja ke tepi sungai berendam. Berendam tiap 6 sore. Tiap 6 subuh besok dipotong pakai sebilu bambu. Sebilu bambu. Dimasukkan ke dalam. Rupanya yang ini baru praktek. Hilang habis. Dulu begitu. Sekarang sudah ada alatnya. Dari mana? Dari kedokteran. Yang melakukannya siapa? Siapa yang bisa melaksanakannya? Tapi kalau ada dari daya. Alumni daya. Pergi dia ke fakultas kedokteran. Pulang dia. Dia akan ajak Ustaz Somad. Ustaz ayo kita adakan khitan masal gratis. Dibuatlah balehu besar-besar. Daftarkan anak anda dan suami anda. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ternyata dakwah tidak hanya bisa dilakukan oleh Ustaz. Tapi dengan profesi apapun kau bisa melakukan dakwah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Ustaz yang ceramah? Atau bapak polisi yang berdakwah? Jangan jawab. Saya tahu kalian susah untuk menjawab. Nanti saya tanya. Siapa yang paling efektif dakwahnya? Bapak polisi atau Ustaz? Pilihan susgan untuk menjawab. Nanti kalian jawab Ustaz. Pak polisi tersinggung. Kalian jawab polisi. Ustaznya meraju. Jadi siapa yang paling efektif? Dengarkan cerita saya. Tiba-tiba masuk waktu zuhur. Ustaz mendatang ke masjid dan musallah. Aya ala sholat. Tidak ada orang datang. Ustaz yang memanggil jamaah. Orang cuek saja. Siapa yang azan itu? Ustaz somat. Habirlah dia sholat sendiri. Tapi begitu yang azan kapolres. Aya ala sholat. Orang mulai bertanya. Siapa itu? Pak kapolres. Oh yang tamat dari daya itu iya. Mereka semuanya datang ketakutan. Jelisai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang tak sholat? Coba, 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 coba. Coba, coba. Kayak melihat engkau. Bapak polisi. Bapak tentara. Angkatan darat. Angkatan udara. Angkatan laut. Kalian dengan seragam kalian. Sholat di masjid dan musallah. Kalian tidak ceramah. Kalian tidak suruh orang. Hayyuhallatina'amanu. Hayyuhallatina'amanu. Haya orang beriman. Kalian cukup biap saja ke masjid. Allahuakbar. Apa kata ibu-ibu menasihati anaknya. Nak-nak-nak-nak. Tengok tu. Polisi sholat. Tentara sholat. Angkatan laut sholat. angkatan darat sholat bapakmu di rumah nonton TV betapa dengan seragammu betapa dengan pakaian Nuh akan ada anak daya yang hebat nah punya hebat soroknya hebat balalohnya hebat mantiknya hebat bayarnya hebat pikirnya hebat usul fikirnya tapi dia juga ternyata pilot apa itu pilot supir pesawat hebat dia dan dia tahu ternyata ada Ustadz somat naik pesawat tiba-tiba dia keluar dari tempat pilot dia tengok Ustadz somat mana itu di kursi belakang datang dia ke belakang Ustadz silahkan maju VVIP very very important person masa Ustadz diletakkan di kursi paling belakang masa Ustadz di yang maju di kursi bisnis eksekutif atas apa itu namanya safaat dari anak daya yang menjadi pilot selama ini kalau naik pesawat lagunya lagu barat yang mendengar tak paham yang nyanyi tak paham semuanya nganggup what can I do what can I do hahaha tapi begitu yang jadi pilot tadi anak daya anak pesantren hebat ilmu agamanya tapi otaknya juga cerdas dan dia memilih dakwah melalui jalur pesawat begitu semua orang sudah duduk tenang pesawat mau berangkat dia pun membaca subhanan aladhi sakharlana hadha wama kunnalahu muqrinin wa inna ila rabbina lamuqalibun sampai di atas rupanya cuaca mendung pesawat tiba-tiba semua yang didalam itu ketakutan Oh my God wow ketakutan tiba-tiba didengarkannya suara Bismillahirrahmanirrahim yasin walqur'anil akim inna kala binal mursadin ala siratim mustaqib dibacakan pada perkara yang sulit dibacakan pada perkara musibah dibacakan pada perkara yang susah illa yasarahullah maka Allah akan memberikan kemudahan makanya ibu-ibu kalau ada suaminya ada sakit susah bacakan dua kemungkinan kalau tak sehat mati neraka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tak pernah bermimpi maka dia susah akan melihat mimpi menjadi kenyataan Abdul Somad bermimpi ada anak daya yang menjadi pilot Abdul Somad bermimpi ada anak daya yang jadi dokter spesialis Abdul Somad bermimpi ada anak daya yang akan jadi menteri Abdul Somad bermimpi akan ada anak daya yang jadi presiden Abdul Somad bermimpi akan ada anak daya yang jadi tentara Abdul Somad bermimpi akan ada anak daya yang datang ke daya rawgatul ma'arif pulang ketika Ustaz Somad sedang tablik akbar ceramah tahun 2038 20 tahun lagi tiba-tiba turun helikopter ทำ Abu Abi itu siapa itu alumni kita Kok dia datang naik helikopter dia punya kebun kebunا�kt la kelapa sawit kok kebun kelapa sawit bisa punya helikopter memang kebun kelapa sawit Koza tapi kebunnya sejauh Matam mana lebar ya tidak lebar cukup lah untuk 70 keturunan Engkau menjadi Interpreneur sejati Tidak mengharapkan diri Menjadi pegawai Cita-cita tertingginya bukan PNS Interpreneur Kenapa dia menjadi entrepreneur Kenapa dia menjadi businessman Karena Raudatul Ma'arif Mengajarkan mereka menjadi Interpreneur Ini termasuk daya percontohan Yang dipilih oleh Bank Indonesia Untuk investasi permodalan Karena ini termasuk daya Yang berhasil mengembangkan Interpreneur kepada guru-guru Dan santri-santrinya Berikan tepuk tangan untuk para Abu Abi Di bidang daya kita Bank yang memilih Lembaga keuangan negara yang memilih Kenapa? Karena orangnya hebat Dalam bidang agama, jujur dan amanah At-tajir pendagang As-soduh jujur Al-amin amanah Kalian yang gadis-gadis Jangan ragu dengan mereka Di daya yang Yang tengkanti Jangankan kalian yang gadis-gadis Sedang ayam saja mereka jaga Apa lagi kalian? Oleh sebab itu Jangan pikirkan tentang Pacaran sekarang Fokus saja belajar Kalau pikiran kalian sudah mulai Mengikirkan perempuan Hilangkan Buka kitab Insya Allah hilang dia Datang dia baca lagi Datang dia baca lagi Datang juga Pukulkan keupatan Buang-buang waktu saja itu Apa itu? Pacaran-pacaran-pacaran Besok sore Tanggal 31 Desember Anak lajang sudah datang Pake motor besar Menjemput pacar Pak Saya bawa anak gadisnya ya Bawa lah Nanti pulang malam ya pak Sampai pagi gak apa-apa Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Nabraknya listrik Mati Mati syahid Mati konyol Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Masuk angin gembong Akat nikah Mertua marah Itu tidak akan terjadi Pada anak-anak muda daya Tadi pagi Ustaz Soman Menjadi saksi pernikahan Tengku Haji Amrullah Tengku Haji Amrullah Tamat dari daya Kuliah ke Mesir LC Selesai LC S2MA LCMA Menikah dengan wanita Pujaan hati Ditemukan Allah Aku tak pernah mencarimu Kau pun tak pernah mencari aku Allah mempertemukan kita Dia orangnya bukan So sweet Itu Semua Ada saatnya Ada saat belajar Ada saat susah payah Ada saatnya kritis Ada saatnya melarat Ada saatnya Susah Tapi sampai masanya saat bahagia Ketika seorang laki-laki Berikut ini Pemasangan cincin Di tangan Mempelai Perempuan Yang sudah menjadi istrinya Orang semuanya Mata terbelalak Menengok cincin yang indah Semua orang Menengok cincin itu Macam menengok kucing Orang tidak tahu cincin itu dulu dari emas Emas itu dari mana Emas itu berada di tengah hutan Kalimantan Kuning emas itu bercampur dengan kuning tanah liat Kuning emas dan kuning satu lagi Diayak di dalam kuali Di tepi sungai Diputar ke kiri dan ke kanan Untuk memisahkan yang tiga Antara kuning emas Kuning tanah liat Dan kuning satu lagi Yang kuning satu lagi Buangkan kena kotoran Campakkan Yang satu kuning tanah liat Campakkan Tanah banyak Tak berguna Hanya untuk batu batak Tapi ada butiran-butiran emas Yang sedikit Dikumpulkan butiran emas Yang bulat-bulat Kecil-kecil Jadikan menjadi satu Dibakar Dikasih merkuri Masih hidup Dibakar Dicuci Akhirnya kuning menyala Dibentuk Diukir Dipahat Dikasih batu permata Barulah dia cantik Diletakkan di etalasi kaca Di mal Semua yang melihat Datanglah calon mempelai laki-laki Dan mempelai perempuan Sambil menunjuk Mas Pak Kok Ini cincinnya untuk nikah ya Iya Berapa harganya satu Yang ini dua ratus Yang ini tiga ratus Kok murah sekali Dua ratus juta goblok Apa kata si perempuan yang matre tadi Bang 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 Akat nikah kita pakai yang ini aja ya Apa Perempuan yang matre Melihat emas Melihat bermata Ditunjuknya Yang ini ya Si laki-laki Gantungnya tak tahan Penyembitan kuburuh darah Mati Jelek sekali matinya Si Anu mati kenapa Karena jantung koroner Si Anu mati kenapa Diabetes meletus Si Anu mati kenapa Karena sakit Enak bunyinya Si Anu mati kenapa Waktu ditunjuk cincin emas Mahal mati Coba kalau kau dapatkan Perempuan yang soleha Malah laki-laki Tuhan menawarkan Adillah mau pakai cincin emas Yang ini Tak perlu bang Yang penting mahar kau Ajarkan aja Aku kitabullah Aku ingin kau menjadi Mampu dunia akhirat Oh gitu Bukan matre 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 Dunia yang kau pandang Dunia yang kau cari Akhirat belum tentu dapat Tapi kalau akhirat yang kau kejar Dunia akan bersimpu Di bawah tapak kakimu Kedoakan semua yang soleh-soleh ini Akan bertemu dengan yang soleha-soleha InsyaAllah Yang bilang amin Yang belum nikah Sedara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Benteng terakhir Masalah hati Benteng terakhir Masalah akhlak Benteng terakhir Masalah kebinekaan Benteng terakhir Menjaga persatuan Tidak lain Tidak bukan Adalah daya Hidayah kalian dididik Biasa susah Hidayah kalian dididik Biasa berbakti Kepada orang tua Ibu, Bapak Sayang kepada anak Bukan diletakkan di celah ketia Sayang kepada anak Bukan diikatkan di dekat kamar Sayang kepada anak Tinggalkan jauh-jauh di pesantren Tapi Ibu Kalau meninggalkan anak Di pesantren Jangan tinggalkan Dengan tetesan air mata Kenapa anak banyak Tak tahan di daya Karena Ibu Waktu meninggalkan anak Nangis Nah disini ya Tinggalkan dia dengan semangat Anakku Kutinggalkan engkau disini Mungkin karena aku tidak sayang padamu Aku sangat cinta padamu Tapi kutinggalkan kau di daya Kutitipkan kau kepada ayah anda Ayah rohani Ayah jasmanimu di rumah Dia adalah bersama aku Kau kutinggalkan kepada ayah rohani Ayah jasmanimu kena darahmu sama Ayah jasmanimu kena dagingmu sama Ayah jasmanimu kena rupamu sama Ayah rohani Yang membimbing spiritual Membimbing akhtiyah Ahlu sunnah wal jamaah Membimbing cara sholat Lebih baik Kutinggalkan kau sekarang disini Daripada engkau menangis 20 tahun lagi Karena anakmu Bicandu narkoba Karena anakmu bezina Karena anakmu LGBT Kutinggalkan kau disini Atas nama Allah Anaknya pun bingung Emaknya sehat Emaknya sehat Kalau menangis Bukan di daya Menangis nanti Tinggalkan anak di daya Setelah keluar dari pagar Udah agak-agak jauh dikit Berhenti Cari pokok-pokok pisang Anangis Ini banyak ibu-ibu Meninggalkan anak menangis Ustaz sholat Kemarin anak saya Saya titipkan di daya Terus Begitu pulang ke rumah Istri saya menangis Matanya bongkak Sebesar telur angsa Kenapa dia nangis Pergi di daya Melihat kasur tipis Di rumah spring bed 2 lapas Tiba-tiba di daya Kasur tipis Bulan berikutnya Yang tipis itu hilang Bukan begitu Ustaz ngecek daya ya Nggak Saya juga di daya Cuman tak tamat Tapi pernah Andailah dulu saya tamat Andai dulu aku tamat di daya Tentu hari ini Titilku tidak LCMA Pasti aku doktor Macam dokter Amri dari Aceh Macam dokter Awalu Zikri dari Aceh Macam dokter Musrib Ibrahim dari Aceh Macam profesor dokter Muhyibuddin Wali dari Aceh Mereka yang tamat-tamat daya itu Titilnya doktor Ambil somat LCMA Lagi cemas menghadapi anak-anak Saudara yang dimuliakan Allah SWT Kalau kalian tamat dari daya ini Mendapat warokah Tuhan Guru Kemana pun kalian dicampakkan Tak akan pernah mati Kalian macam kelapa Diletakkan Semuanya berfungsi Akarnya Bisa jadi bahan kayu bakar Batangnya Bisa menjadi tiang rumah Atap rumah Dari daunnya Daunnya yang muda Bisa membuat janur Untuk acara pernikahan Kelapa muda Bisa menjadi es Kelapa tua Bisa untuk digulai Santannya Kolesterol dikit Tapi tak ada yang tak bermanfaat Dari kelapa Begitulah kalian alumni-alumni Tamatan-tamatan Dari daya Oleh sebab itu Siapkan dari sekarang Ilmu kalian Orang di daya Orang yang super cerdas Berapa pelajaran agamanya Nahu Sorak Balawah Ma'ani Mantik Bayan Tajwid Ulang balik Nahu Sorak Balawah Ma'ani Mantik Bayan Amul Kofi Tajwid Fikih Usul Fikih Sepuluh Kawa'idul Fikih Hadis Belumul Hadis Rijalul Hadis Musalah Hadis Hadis Tahlili Hadis Mokumi Kapsir Kiroan Belumul Quran Dua puluh Mereka yang di luar sana Berapa pelajaran agamanya Quran Hadis Akhidakhla Bahasa Arab Sejarah Islam Itu pun disingkat lagi Menjadi satu PAI Pendidikan Agama Islam Masuknya seminggu sekali Kadang-kadang gurunya masuk Muridnya tak datang Karena banjir Kadang-kadang muridnya datang Gurunya tak datang Karena ditahan suami Kadang-kadang guru sama murid Sama-sama tak datang Tamat Yang ada di kepalanya Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Memangnya Memangnya nanti Malekal Ma'od Bertanya Satu tambah satu Berapa Yang ditanya adalah Marrabuka Man imamuka Man nebiuka Magita buka Itu yang akan ditanya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Biarkan isi kepalamu Sebelah kiri Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Tapi isi kepalamu Sebelah kanan Dua puluh Pelajaran agama Oleh sebab itu Anak yang paling cerdas Anak yang paling hebat IQ yang paling tinggi Itulah masukkan kedaya Setelah tamat Dia akan menjadi Imam Syafi'i Dia akan menjadi Imam Muhammad Bin Idris Syafi'i Dia akan menjadi Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Muhira Bin Berdisba Imam Al-Bukhari Yang hafal 600 ribu hadis Diringkas menjadi Satu kitab Sohi Al-Bukhari 7.270 5 hadis Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Hafiz Tumi Atai Al-Fa Aku hafal 200 ribu hadis Lawajat Tu Aksara Bin Zari Kala Hafiz Tuhan Seandainya Aku dapat Lebih banyak Daripada itu Aku pun akan Hafal juga Anak yang paling cerdas Anak yang paling rajin Anak yang paling mantap Anak yang paling hebat Masukkan kedaya Kenapa sekarang Kualitas daya Jatuh Turun Melorot Anak yang paling goblok Yang tidak diterima Di SMP Ditolak Di SMP Sudah Hampir Mati Nah itulah Baru disurahkan Akhirnya di daya Pun melawan guru Melawan abi Melawan abu Anak nurhaka Keluar Orang tuanya Salah ngorong Kenapa anak bapak keluar Saya takut Di daya Nanti jadi teroris Yang salah Bukan dayanya Pak Anakmu hancum Kenapa Anaknya hancum Bapaknya setan Saudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Jalan lain Menjaga Anak-anak kita Memangnya Kami yang laki-laki Ini bisa menjaga Anak kami Tak bisa Kami laki-laki Pergi-pagi Pulang petang Pras keringat Banting tulang Tunggang langgang Lintang bugang Pagi kami berangkat Anak kami masih tidur Kami pulang malam Anak kami sudah tidur Siapa yang menjaga Anak-anak kita Ibu Ibunya pun wanita karir Ibunya pun juga Tak jumpa sama anaknya Bahkan ibu zaman sekarang Aneh bin ajaib Anaknya disusukan ke kaleng Makanya sekarang Habis sudah bunyinya berubah Sorga di bawah Tapak kaki kaleng Jangan heran Kalau anak kecil dulu Di peluk emaknya Diam Peluk emaknya Diam Anak sekarang Kasih emaknya Makin nangis Kasih kaleng Diam Gargara minum Susu Kaleng Oleh sebab itu Saudara kini Mengulihakan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang bisa Mendidik anak kita Bapaknya sibuk Emaknya sibuk Bapaknya darang pulang Siapa namanya Oi Bangkoi Darang pulang Maka yang bisa Menyelamatkan Anak-anak kita Adalah Dayah Maka judul Kutang ini Memang tak salah lagi Pentingnya Dayah Sebagai pengayom Umat Ini kampus yang baru Karena tidak muat lagi Di tempat yang lama Tanah masih lebar Luas Lalu kemudian Anak-anak kita Akan belajar disini Ya Mereka belajar disini Di mana mau belajar Mana ruangnya Mana majlisnya Ini semua adalah Membangkitkan semangat Umat Islam Kau yang punya duit banyak Kau yang punya duit banyak Duitmu itu Tidak akan dibawa mati Tolong tunjukkan saya Siapa yang mati Bawa kartu ATM Siapa yang mati Bawa kelapa Tapi tanah yang kau Wakapkan Tanah yang kau Infakkan Itulah yang akan menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai acara Tabrik Akbar ini Hubungi Abu Hubungi Abi Tanya mereka Berapa saksmen lagi yang perlu Berapa lokal lagi yang perlu Berapa batu batah yang perlu Berapa seng yang perlu Bapak mau bantu Tidak nanya aja Tolong Dinding-dinding itu Kau bangun rumahmu besar Lagi-lagi Lagi-lagi yang pergi Pagi pulang petang Yang duitnya banyak Kalian bangun rumah Dua lantai Kamar mandinya Pakai keramek Mahal Pakai marmer Dari Itali Ingat Begitu kau mati Rumah itu dijual Bari istrimu Mau kawin lagi Dengan bronis Brondok manis Lagi-lagi Yang punya duit banyak Kau beli mobil mewah Kau beli motor besar Setelah kau meninggal dunia Mobilmu akan dibawa Istrimu ke kantor Polisi Samsat STN, KB, PKB Pak polisi nanya Ini untuk apa Mau balik nama Namanya kenapa Mesti dibalik pakai Nama yang lama Tidak bisa Karena pak polisi Tidak mau nangkap Almarhum Mobil yang kau beli Akan mereka pakai Rumah yang kau beli Akan mereka jual Lalu mana yang akan Bersamamu mati Itulah Berapa keping semen Itulah Berapa sah batu batu Itulah Berapa kotak keramik Itu yang akan menolong Dia dapat Allah SWT Ustaz ini Kalau ceramah Dibilangnya suaminya Dia yang mati Mentang-mentang Dia mau mencari Simpati ibu-ibu Oke kita balik Beli ibu yang mati Ibu yang selama ini Nyimpan duit Dapat duit Simpan Dapat duit Simpan Dapat duit Simpan Pelit Gedukul Bakit Simpan duit Beli cincin Beli cincin Beli cincin Beli cincin Pergi undangan Nampak cincin Ibu mau kemana bu Undangan Begitu selesai undangan makan Panas ya Panas Rupanya mau menunjukkan rantai besar Mau menunjukkan Gatel ya Rupanya gelang kaki besar Jam berapa sekarang Rupanya gelang besar Cincinmu Gelangmu Rantaimu Gelang kakimu Ingat Begitu kau meninggal dunia Suamimu akan mengumpulkan semua Untuk modal Kawin lagi Tengok Mereka sudah ketawa sekarang Kalau tak percaya Nanti malam Ibu-ibu Kurak-kurak mati Jam 12 Coba tes nanti malam Kurak-kurak mati Jam 12 Begitu jam 12 Kalian mati Jam 1 Suami melihat orang tak ada Mulai dibuka Cincin satu-satunya Di malam Begitu dia buka Langsung kalian pegang Belum lagi bang Bismillahirrahmanirrahimu Terima kasih telah mengembalikan mobil besar Ingat Kalau kalian mati Rumah besar tinggal Mobil besar tinggal Bini besar Diambil anak muda Kalian yang kulit Kalian yang bakil Silakan 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 Gimana Sudah agak-agak terasa Mau mati Mari kemari Santri 4 orang Manju ke depan Pegang ujung serban saya ini Mana anak muda Yang sehat-sehat Yang mau mati Jangan Bawa sampai ke ujung-ujung sana Isi duit Nanti duitnya dapat Bukan Tuhan Belikan ke semen Belikan ke batang Belikan Oh duit saya belum Sini dulu Ustaz itu nyuruh orang aja Dia tak ada yang ngasih duit Ini sorban saya ini Warnanya merah Artinya dia hanya menerima duit Yang warna merah aja Tengok lah Asal masuk kan duit Merah Pasti dia masuk ke dalam Tengok Merah kan Nah masuk Tapi kalau dimasukkan Yang abu-abu Nah jatuh dia ke bawah Masuk juga Bah Sebarkan ke sana Saya tidak nyuruh bersedekah Cuman kalau udah agak-agak keluar Masukkanlah Sudah lagi Yang dimuliakan Allah SWT Masukkan Apa kata malaikat Kepada yang bersedekah Allahumma'ati munfit An-khalafah Siapa yang bersedekah Siapa yang berimfa Beri dia ganti Dia Allah Beri dia ganti Dia Allah Apa kata malaikat Kepada orang yang tak mau bersedekah Orang yang pelit Orang yang bahil Allahumma'ati mumsikan talafah Siapa yang tak bersedekah Beri dia kebinasaan Siapa yang tak mau bersedekah Beri dia kebinasaan Perempuan yang tak mau bersedekah Suaminya akan dilarikan pelakor Siapa yang tak mau bersedekah Na'udzubillah Na'udzubillah Itu bukan doa Abdul Salah Itu doanya para malaikat Begitulah hebatnya Adik-adik yang membawa sorbat Kalau ada kotak-kotak lain Bawakan juga Jangan hanya kepada yang laki-laki saja Memang duit ini di tangan laki-laki Tapi dompet dipegang perempuan Ini laki-laki ini Tak banyak bawa duit Karena kata istrinya Abang dua ribu aja Nanti kalau banyak-banyak Abang kawin lagi Saudara-saudara Yang dimulakan Allah SWT Keluarkan kotak Tapi sebelum kotak disebar Hitung dulu Dua puluh yang keluar Dua puluh juga yang balik Jangan sampai dua puluh keluar Balik sepuluh Ustaz somat seuzon Bukan seuzon Ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat Dari pelakunya Tapi karena ada kesempatan Luas padalah Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah SWT Yang akan menolong kita Di hadapan Allah Tidak ada yang bisa menolong Yaumayafirul mar'umin akhih Saudara kandung Tak bisa menolong Ibu kandung Tak bisa menolong Ayah kandung Tak bisa menolong Isteri tak bisa menolong Anak tak bisa membantu Siapa yang akan menolong kita Saudara-saudara Itu lain akan menolong Di hadapan Allah SWT Saba'atun yuzilluhumullah Tujuh golongan Yang akan mendapatkan Naungan Allah Yaumala zillah ila ziluh Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah SWT Tadi panas terik Panas terik Tapi karena kita sabar Alhamdulillah Matahari pun redup Condong ke dalam Tapi di padang mahsyar Nanti sejengkal dari kepala Sejengkal dari ugun-ubun Ada orang yang tenggelam Karena keringatnya Sampai mata kaki Ada orang yang tenggelam Karena keringatnya Sampai lutut Ada orang yang tenggelam Karena keringatnya Sampai pinggah Ada yang tenggelam Karena keringatnya Sampai leher Panas Siapa yang bisa menolong Orang akan bernaung Di bawah sodakoh Di bawah sodakoh Bapak Ibu Siapa yang bersodakoh 100 juta Datang dia ke Abu Datang ke Abi Abu Saya tersentuh Mendengar jenama Ustaz Somad tadi Ini 100 juta Di akhirat Dia akan dapat Naungan cor Kira-kira Macam gedung yang belakang Itu 100 juta Kalau ada yang memasukkan Tadi 100 ribu Nah itu Tenda Tenda biru Tenda biru Kalau ada yang memasukkan 5 ribu Bawasan koran Tribun Kalau yang 2 ribu Perak Bawasan kardus Nanti kalau nampak Di akhirat Iles sama Om Fatorot Dua tiga langit Berbelah Waizal kewagiun Tasarat Planet bertabrakan Merkurius Neptunus Pluto Mars Hancur Berkeping Hancur dunia Waizal Bihar Fujiran Lautan Lautan Naik air laut ke darat Namanya tsunami Air laut naik ke darat Namanya tsunami Itu yang perlu kuat Yang laki-laki sumanto Waizal Kubur Rasirat Yang di kubur Bangkit Tegak Ke atas Menhadap Allah Ada yang bangkit Dari kubur Dan dia bangkit Dari kubur itu Dalam keadaan Seperti orang gila Seperti orang Kerasukan setan Kenapa makan riba Kenapa tidak bersedekah Tapi yang bangkit Dari kubur Dalam keadaan Mendapatkan naungan Disingkat Sanda Allah Bicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa dia Orang-orang yang bersedekah Termasuk dalam Saba'atun yuzhulluhum Allah Tujuh kolongan Yang mendapatkan naungan Allah Kita paling takut mati Dalam keadaan Su'ul khatimah Tiap hari Tiap petang Tiap siang Tiap malam berdoa Doa'atun yuzhulluhum Allah Maka doa'atun yuzhulluhum Bagi dengan usaha Berdoa Orang yang bersedekah Menolak mati Dalam keadaan Su'ul khatimah Ibu-ibu Kalau mau selamat Dari su'ul khatimah Sedekah Bapak-bapak Kalau mau selamat Dari su'ul khatimah Sedekah Ada seorang anak muda Meninggal Husnul khatimah Meninggal dalam Keadaan Pakaian ikhraf Di dalam Masjidil Arab Di belakang Makam Ibrahim Selesai Salat sunat tawaf Dalam keadaan Berhuduk Ini kematian Yang paling indah Lima kebaikan Dalam keadaan Pakaian ikhraf Di belakang Makam Ibrahim Di dalam Masjidil Arab Selesai Melaksanakan Tolak Selesai Dalam sujuk Terakhir Subhanallah Rappi Orang heran Kenapa dia mati Husnul khatimah Siapa dia Apa jabatannya Apakah dia ulama Apakah dia alim Datang orang ke rumah Ibunya Itu yang kemarin Meninggal Husnul khatimah Di dalam Masjidil Arab Di belakang Makam Ibrahim Dalam keadaan Sujuk Terakhir Anak ibu Anak saya Apa amalannya Saya tak tahu Dia manusia biasa Dia bukan ustaz Dia bukan ulama Tapi meninggalnya Hebat sekali Orang tak ada tahu Amalnya apa Ternyata setelah Seminggu datang Seorang Ibu-ibu janda Membawa Anak-anak yatim Apa kata Si ibu janda Anak saya ini Tidak bisa sekolah Karena ayahnya meninggal Kami yatim Tapi dibantu oleh Anak ibu Sepertiga gajinya Selalu dia kirimkan Untuk anak-anak yatim Begitulah Husnul khatimah Makanya ibu Nanti kalau bapak meninggal Tiba-tiba Seminggu setelah itu Datang janda Bawa anak Sabar Itu tanda Husnul khatimah Tapi maksudnya Bukan dia nikah siri Bahwa maknanya Ternyata dia menyentuh Ini anak yatim Hai kalian bapak yang kaya-kaya Hai kalian bapak yang banyak duit Hai kalian ibu yang kaya-kaya Hai ibu yang banyak duit Jumpai abu Datangin abis Tanya mereka Berapa anak yatim disini Yang belum bayar uang sekolah Berapa anak yatim Yang tidak punya bapak Berapa anak yatim Yang belum bayar SPP Berapa anak yatim Yang terkendala Karena tidak bayar uang sekolah Bapak mau bayarkan dia Iya Semuanya Tidak dua orang aja Itu yang kita mampu Allah berfirman La yukallifullahu Nafsan illa Fusaha Allah tidak akan Membebani Seorang hamba Kecuali sesuai dengan Kemampuannya Yang bisa memberikan Satu batu bata Berikan Yang bisa memberikan Dua tiga saksemen Berikan Yang bisa memberikan Satu lokal Berikan Itu yang akan menolong Di hadapan Allah SWT Kalau engkau seekor gajah Bawalah sebatang Kayu kelapa Tapi kalau engkau seekor semut Bawalah sebutir gula Ini makna kiasan Engkau seekor gajah Bawalah satu batang kayu kelapa Karena kau gajah besar Tapi kalau engkau seekor semut Bawalah sebutir gula Tapi kalau ada seekor gajah Bawalah sebutir gula Ini gajah sakit Sudah lalu Yang dimuliakan Allah SWT Kita tidak dibebani Allah Kalau kita tidak mampu Takutlah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kamu Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Kalian akan dapat rezeki Macam seekor burung Dapat rezeki Pergi dalam keadaan perut kosong Bayaruhu bitanan Pulang dalam keadaan perut berisi Pergi perutnya kosong Pulang berisi Tengok sorban merah ustad tadi Pergi dalam keadaan kosong Pulang dalam berisi Jangan-jangan bola polis Masya Allah Tabarakallah Nanti akan dihitung oleh Adinda Santriwan Santriwati kita Mereka akan hitung semuanya Masya Allah Tabarakallah Duit yang kalian simpan di tempat Akan hilang Duit yang kalian simpan di rumah Akan hilang Tapi yang di sini Yang di kotak ini Inilah yang akan kekal abadi Bismillah Masya Allah Yang belum tahu hitungannya Tak apa-apa Saya mau tunjukkan aja Oh ringan benda Ini bit semua nih Kita tengok warnanya ya Masya Allah 5 ribu peran Ini apa warnanya? 2 ribu Yang mau kasih 2 ribu Jangan tersinggung Karena walaupun 2 ribu Yang kalian beri Apa kata Allah? Fama iya'amal Mithqa'la Darratin khairan Ya Allah Sembesar biji Sawi pun yang kau berikan Akan dipalas Allah Sedangkan sembesar biji Sawi dipalas Apalagi 2 ribu Betul? Tapi yang 100 ribu Yang hanya saat Yang mana nanti Semuanya datang 2 ribu aja Itu dalilnya Bagi yang ngasih 2 ribu Makanya nanti Kalau ada yang belum ngasih Kasih 2 ribu Kalau kawan nanya Kenapa kau kasih 2 ribu? Fama iya'amal Mithqa'la Darratin khairan Berapa kau kasih? 5 ribu Apa? 5 ribu Fama iya'amal Mithqa'la Darratin khairan Sedangkan Ini mereka Allah SWT Hanya Allah yang tahu Siapa yang ikhlas Di antara kita Jangan-jangan Yang berkual-kual Yang berceramah itu Oh Ternyata Kotanya memang Sudah disiapkan Kota amal Pembangunan Dayah Rama Padahal Aku tak ada cerita Ke saya Panitia pun tak ada Sepatah kata pun Mereka tak ada cerita Wallahi tallahi billahi Tak ada lusnah Di antara kita Mereka tidak ada Ngomong pengalangan Dana Tiba-tiba Dia tergerak Hati saya Tapi memang Nampaknya mereka Berdoa dari belakang InsyaAllah Lah berat Allah Ihilah yang akan menolong Di hadapan Allah Mudah-mudahan yang bersedekah ini Ini sorban saya yang tadi Kemana duit dari Ini sorban keramat Saya simpan aja Nanti di tempat lain Terima kasih Duit yang masuk ke dalam Kami salih apa Seperti satu biji Ambatat sabah sanabil Tumbuh tujuh cabang Satu yang belir tanah Tumbuh tujuh cabang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Betul Tujuh kotak tubuh Ambatat sabah sanabil yang kau pakai lapu yang kau makan yang kau pakai lapu makan pagi, makan siang, makan malam dua ton setengah satu bulan, tujuh kilo setengah satu tahun, seratus kilo Abdul Somad, biar kurus begini sudah membusukkan beras empat ton, dua ratus kilo setahun, seratus kilo umur saya, empat puluh dua tahun walaupun keliatannya, macam, dua puluh dua empat puluh dua tahun empat ton, dua ratus kilo mana dia sekarang seandainya kotoran kambing, ini kandang kambing dibawah kotoran kambing, ambil pakai skop siramkan ke cabai, pohon cabai akan merah, cabai akan gemuk cabai akan besar, tapi kalau yang empat ton dua ratus kilo tadi, kau siramkan ke cabai cabai kuning layu, mati kontan saking tak adanya manfaat manusia yang kau makan busuk yang kau pakai lapuk yang kau sedekahkan, inilah yang akan menolong dia dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin lama buka dompet kotak tujuh sudah lewat lama buka, bapak nyari apa? nyari pangeran, nyari pati murah bawa golong selera rakyat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia mata, dunia ini kenikmatan sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang soleha maka kalian yang lajang-lajang berdoa dengan berkat sedekahku ini ya Allah mudah-mudahan aku bertawasul kepada engkau berkat sedekahku ini ya Allah berikanlah istri yang soleha mudah-mudahan Allah mengambulkan doa kalian yang lajang-lajang ibu-ibu yang sudah menikah belum juga punya anak bertawasul dengan sedekah ya Allah berkat aku sedekah ya Allah berikanlah aku anak yang soleh penghapal Quran amin